Kementerian Agama Republik Indonesia hari ini berencana melakukan sidang isbat untuk menetapkan awal bulan Zulhijjah 1440 Hijriah. Agenda ini dilakukan terkait dengan persiapan masyarakat Islam di Indonesia untuk merayakan Hari Raya Idul Adaha. Sidang isbat sendiri rencananya akan dihadiri oleh Dirjen Bimas Kementerian Agama, sejumlah Ormas Islam, Lapan, BMKG, Duta Besar, Negara Sahabat, dan lain sebagainya. Pemantauan hilal akan dilakukan dari 90 titik dari 34 provinsi di Indonesia saat detik-detik terbenamnya matahari di akhir bulan dalam kalender Hijriah. Sudah ada korespondensi NN Indonesia Albi Pratama di Gedung Kementerian Agama Jakarta. Albi, selamat sore. Albi, seperti apa persiapan jelang sidang penetapan isbat sore ini Albi? Ya, selamat sore Ferdi. Hari ini Kementerian Agama Republik Indonesia memang berencana untuk melakukan sidang isbat terkait dengan penentuan tanggal 1 Zulhijjah di tahun 1440 kalender Hijriah, seperti itu. Karena memang hal ini berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha ataupun Idul Kurban yang akan dirayakan oleh seluruh umat muslim, baik yang ada di dunia maupun di Indonesia pada tanggal 10 Zulhijjah 1440 Hijriah, seperti itu. Nah, Ferdi saat ini memang kegiatan sendiri baru saja dimulai dan memang acara yang dilakukan di auditorium Kihaji Muhammad Rasjidi di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jalan Ehmat Hamrin Jakarta. Ini baru saja didatangi ataupun dimasuki oleh Dirjen Bimas ataupun Bimbingan Masyarakat dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Muhammadiyah Amin. Dan juga beberapa pihak seperti dari perwakilan Duta Besar dari negara-negara sahabat yang memang juga akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha, seperti misalnya dari Malaysia dan juga dari negara-negara Timur Tengah, seperti itu. Dari perwakilan DPR RI juga ada tadi dari Komisi 8 dan juga beberapa Ormas Islam juga sudah diundang dan beberapa diantara juga sudah masuk. Lalu beberapa pihak dari BMKG dan juga Lapan untuk juga memberikan pantauan dan juga matematika mereka untuk melihat hilal ataupun bulan sabit muda yang biasa terlihat dalam penentuan awal bulan baru dalam kalender Hijriah ataupun tahun Komariah, seperti itu. Dan memang saat ini agenda ini baru saja dimulai dan rencananya pihak dari Kementerian Agama Republik Indonesia baru akan mengumumkan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Karena memang untuk melakukan penentuan daripada hilal ini sendiri ada dua cara ataupun skema yang akan dilakukan. Yang pertama adalah dengan cara rukiatul atau pembantauan secara langsung, baik dengan menggunakan mata secara langsung ataupun dengan menggunakan alat bantu teropong. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan hisab ataupun perhitungan matematis secara astronomi untuk melihat titik daripada hilal itu sendiri. Dan memang pada penentuan tanggal 1 Zulhijjah 1440 Hijriah pada tahun ini sendiri, Ferdi, Kementerian Agama yang juga bekerja sama ini akan melakukan pemantauan dari 90 titik yang ada di seluruh Indonesia dari 34 provinsi yang ada. Dan kalau misalnya saya melihat ataupun mencatat bahwa nantinya pemantauan ini pertama kali akan dilakukan dari Indonesia paling timur yaitu dari Merauke dan berakhir di Indonesia paling barat yaitu di kawasan Sabang Provinsi Aceh sendiri. Di mana penentuan ini sendiri ataupun pemantauan sendiri akan dilakukan selama lebih kurang 1,5 jam sejak pukul 17 lebih 35 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 18 lebih 56 waktu Indonesia Barat. Di mana nanti kalau misalnya hilal ini sudah tampak yang jaraknya tidak begitu jauh dari posisi matahari terbenam terakhir yaitu sekitar 1,86 derajat jika terlihat di Merauke dan untuk di Sabang sendiri sekitar 3,96 derajat. Dan ketika nantinya pihak dari Kementerian Agama Republik Indonesia sudah mendapatkan pemantauan dan juga hisap dari beberapa titik yang ada di Indonesia yang sudah disebar tadi sekitar 90 titik maka pihaknya yang ada di dalam auditorium ini nantinya akan melakukan musyawarah untuk menentukan apakah besok adalah tanggal 1 Zulhijjah tahun 1447 ya. Dan nantinya kita akan mengetahui juga secara pasti kapan persisnya Idul Adha yang akan jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah nanti. Baik terima kasih Albi Pratama dari Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta.